Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game bioskop simulator Teman-teman ya, Encik disini akan membahas yaitu beberapa komentar dari kalian di konten gue sebelumnya Banyak banget komentar yang seperti ini, lanjutin bang, perduanya bang, perdua dong bang, perdua bang Oke teman-teman ya, jadi di konten kali ini Encik akan kasih tau kalian bagaimana cara menyelesaikan set quest geng Angel Devil part 2 di game bioskop simulator Teman-teman ya, seperti apa sih jalan cerita part 2 dari geng Angel Devil ini? Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game bioskop simulatornya Let's go Oke teman-teman ya, kita udah masuk yaitu di game bioskop simulator seperti ini Langsung aja kalau gitu kita akan mulai cek jurnal quest seperti ini Nah disini jurnal quest udah muncul yaitu geng Angel Devil part 2 teman-teman ya Dimana di step yang pertama bicara dengan Inarep saat waktu tidur teman-teman ya Jadi langsung aja di step yang pertama kita berbicara dengan NPC Inarep di depan bioskop kita waktu tidur Itu dia teman-teman ya, langsung aja kalau gitu kita bincang dengan Inarep ini Akhirnya dateng, lama banget sih Maaf, gak usah maaf Dengerin gue aja sini Gue ada tugas nih buat lo Apa tuh? Sepupu gue besok ulang tahun Gue mau kasih dia hadiah Dia suka nonton di bioskop lo dan suka popcorn dari bioskop lo Gue pengen lo kasih gue popcorn asin Sekarang juga ya, jangan pake lama Kita cek lagi di bagian jurnal quest teman-teman ya Disini berikan popcorn asin kepada Inarep 50 Yang diminta yaitu popcorn yang berwarna merah teman-teman ya Langsung aja Jadi di step yang kedua NPC Inarep meminta 50 popcorn asin atau popcorn merah ini teman-teman ya Langsung aja kalau gitu kita ambilkan di bioskop kita Ini adalah mesin popcorn Disini ada merah sama ada biru Kalian pilih yang merah karena ini popcorn asin Langsung aja kita ambilkan 50 popcorn asin ini Disini kita sudah ambilkan popcorn asin dari bioskop kita Kita berikan dulu teman-teman ya Kita udah siapin di inventory semuanya seperti ini Langsung aja kita berikan Disini kita udah berikan yaitu 46 per 50 teman-teman ya Nah jadi kalau tadi itu si NPC Inarep meminta 50 popcorn asin atau popcorn merah Kita sudah ambilkan ya 46 per 50 Tinggal 4 lagi yang aku bawa ini Langsung aja di step yang ketiga tadi kita udah ambilkan Dan di step yang keempat kita berikan 50 popcorn asin ini Ke NPC Inarep dan lanjut berbicara teman-teman ya Untuk di step yang keempat ini Langsung aja kalau gitu Nah gitu dong kerjanya cepat Gue juga perlu miniatur mesin popcorn ya Ngapain masih disini sih? Cepat kerjain Waduh menyuruh-menyuruh dia nih ya Kita cek lagi di bagian jurnal quest teman-teman ya Jadi di step yang kelima NPC Inarep ini meminta miniatur mesin popcorn ini 5 teman-teman ya Kita belikan dulu di kota sebelah atau di area sebelah teman-teman ya Untuk di step yang ke-6 ini teman-teman ya Jadi kita belikan dulu teman-teman ya Untuk di step yang ke-6 ini Belikan di toko general area baru dengan menggunakan halte bus Langsung aja kalau gitu kita ke halte bus dulu seperti ini Disini kita sudah menggunakan bus ya Untuk ke area baru seperti ini Nah ini kan toko general Di dalam toko general sini ada yaitu miniatur mesin popcorn Kita disuruh beli 5, 1, 2, 3, 4, 5 Nah kita udah beli 5 Langsung aja kita kembali ke NPC Yaitu Inarep tersebut Jadi di step yang ke-7 Berikan 5 miniatur mesin popcorn Dan lanjut berbicara teman-teman ya Untuk di step yang ke-7 ini Langsung aja kalau gitu kita kasihkan dulu 5 miniatur mesin popcornnya Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 Nah langsung aja kita bincang lagi ya Untuk lanjut berbicara di step ke-7 ini Ah lama lu ngambil aja lama Udah itu aja tugas lu Nanti temuin si loyal ya Dia ada tugas juga buat lu Waduh banyak sekali tugasnya Kita cek lagi untuk di jurnal quest seperti ini Teman-teman ya Bicara dengan layol saat waktu kerja Teman-teman ya Kalau gitu kita tidur dahulu Oke kita disini udah tidur teman-teman ya Langsung aja kalau gitu di step yang ke-8 ini Ini kita berbicara dengan NPC layol di belakang haltebus di waktu kerja Teman-teman ya Langsung aja kalau gitu Ini adalah posisi awal saat kita bermisi geng angel devil ini Nah ini dia langsung aja Halo kak gimana jadi anggota dari geng kita seru kan Seru kok Gue ada tugas nih untuk lu Salah satu anggota kita baru pindahan Dan gue pengen kasih beberapa hadiah buat dia Untuk yang pertama tolong cariin hiasan roket gantung ya Kita cek lagi di bagian jurnal quest untuk di step yang ke-9 teman-teman ya Berikan hiasan roket gantung kepada layol teman-teman ya Dia membutuhkan 5 hiasan roket gantung Berarti di step yang ke-9 teman-teman ya NPC dari layol ini meminta yaitu 5 hiasan roket gantung Untuk kadu temannya nih Langsung aja kalau gitu kita belikan dulu ya Untuk di step yang ke-10 ini Kita lanjutkan untuk di step yang ke-10 Kita belikan dulu di toko dekorasi gantung teman-teman ya Yang ada di area baru dengan menggunakan haltebus ini Langsung aja kita berangkat dulu Nah kita sudah sampai langsung aja kita ke toko Yaitu dekorasi gantung Bukan yang ini teman-teman ya Tapi yang ini dia Nah toko ceiling Di sini ada yaitu hiasan roket gantung Ini kita beli 5 teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5 Kalau udah kita beli 5 langsung aja kita kembali ke NPC layol ya Yang meminta 5 hiasan roket gantung Jadi di step yang ke-11 ini kita kembali lagi Dan kita berikan 5 ya Set roket gantung kepada loyal Di sini kita udah kembali langsung aja Di step yang ke-11 ini kita kasihkan 5-5 nya ini dan lanjut berbicara Untuk di step yang ke-11 ini 1, 2, 3, dan 4, dan 5 Sudah langsung aja kita bicara lagi Wih makasih banyak ya kak Untuk yang ke-2 gue mau kasih dia miniatur mesin kopi Cepet ya soalnya kalau dia gak dapet kopi harian Bisa ngamuk Waduh Kita cek lagi di bagian jurnal quest teman-teman ya Untuk di step yang ke-12 ini Berikan miniatur mesin kopi kepada loyal ya Dia butuh cuma 1 Berarti di step yang ke-13 ini Kita belikan di toko genera area baru Dengan menggunakan halte bus Langsung aja kita ke area baru dulu Nah kita sudah di area baru Langsung aja kalau gitu Disini kita beli miniatur mesin kopi Dia membutuhkan 1 ya Bukan 5 kan Tuh 1 doang Seperti ini langsung aja kita balik Untuk berikan 1 miniatur mesin kopi ke NPC loyal Dan lanjut berbicara Langsung aja kita kasihkan ya Satu ini Seperti ini Terus lanjut berbicara Untuk di step yang ke-14 ini Nah mantap Sekarang untuk yang ketiga Gue mau kasih dia dekorasi dinding Tapi dekorasi apa ya Oh iya dekorasi dinding jamur aja tuh Bebas bentuknya Yang mana aja Yang penting jamur Kita cek lagi di jurnal quest Di sini berikan dekorasi dinding jamur Kepada layel teman-teman ya Berarti di step yang ke-15 ini NPC loyal meminta 5 dekorasi dinding jamur Teman-teman ya Lanjut di step yang ke-16 Kita ke area baru dulu Di step yang ke-16 itu Belikan di toko dekorasi wall Di area baru Dengan menggunakan halte bus Nah ini dia Toko dekorasi wall Langsung aja kita belikan katanya Dekorasi dinding jamur Bebas apapun itu Yang mana Gambarnya tuh yang ini ya Langsung aja kita belikan yang ini aja 1, 2, 3, 4, 5 Kita udah belikan yang ini Teman-teman ya Langsung aja Kalau gitu kita kembali Ke NPC Ya itu loyal teman-teman ya Untuk di step yang ke-17 Berikan 5 dekorasi dinding jamur Ke loyal Dan lanjut berbicara Kita sudah sampai Langsung aja kita kasihkan Untuk dekorasi dinding jamurnya Nomornya 5 5 kata dia Oke 1, 2, 3, 4, dan 5 Langsung aja kita lanjut berbicara Di step yang ke-17 ini Wah makasih ya Harusnya tugas dari gue Itu aja sih Nanti lu pergi ketemu tanya Sama nulik ya Mereka juga ada tugas buat lu Kita cek lagi teman-teman Di sini di jurnal quest Seperti ini Untuk di step yang ke-18 Pergi ke kota baru Dan bicara pada Tiny Hawk dan Nolots Ya di semua waktu Berarti di step yang ke-18 Kita ke area baru dulu Kita udah di area baru Teman-temannya Langsung aja di step yang ke-18 ini Kita berbicara dengan NPC Tiny Hawk dan Nolots Jadi ya di area baru Untuk di semua waktu ini Langsung aja di step yang ke-18 ini Halo Kak Apa kabar lu dikasih banyak tugas ya Kak Iya ribet banget Maaf ya Kak Jadi ribet gini Bener tuh Kita sebenarnya disuruh kasih tugas ke kakak Tapi karena kakak udah bantuin kita Kita gak akan kasih tugas deh Nah tapi kan kita butuh bukti Kalau kita udah kasih dia tugas Oh iya ya Gimana ya Ngira aja deh Kak Lu kasih duit aja ke kita Biar ada bukti kalau kita ngasih tugas ke kakakak Oke Kalau duitnya udah ada Balik kesini lagi ya Kak Kita cek di jurnal quest Teman-teman ya Bayar tanai LP 5.000 Berarti di step yang ke-19 ini NPC tanai meminta LP 5.000 Teman-teman ya Sebagai bukti Kalau dia sudah ngasih tugas ke kita Lanjut di step yang ke-20 Teman-teman ya Kita berikan LP 5.000 Seperti ini Dan lanjut berbicara dengan NPC tanai ini Makasih banyak ya Kak Oh iya Kak Malam ini ketemuan Sama kita berempat Di lokasi konstruksi kota baru ya Kak Oke Jangan telat ya Kak Kita cek lagi di bagian jurnal quest Teman-teman ya Pergi ke lokasi konstruksi kota baru Saat waktu tidur Berarti di step yang ke-21 Teman-teman ya Berbicara dengan semua Para pasukan Angel Devil Di konstruksi kota baru Saat malam hari Ini kan masih waktu pagi hari Atau waktu kerja Berarti kita tidur dulu Teman-teman ya Nah disini kita udah menjadi Malam hari seperti ini ya Di kota baru atau di area baru Untuk lokasi konstruksi barunya Itu ada disini teman-teman ya Nah kan Dari kalian turun bus Ke kiri aja Terus kalian lihat disini Ini yang kemarin aku namain Yaitu tempat Doraemon Sama Shizuka Bukan Sasuke teman-teman ya Jadi disini Kita akan bertemu dengan mereka Kenapa ini Apakah kita akan melawan mereka Kita tidak tahu Akhirnya dateng Lama banget sih Lu tau gak kenapa Lu kita panggil kesini Kenapa tuh Haa Emang lu kira kita gak tau Kalau lu mau acak-acak geng kita Hah kata siapa Tanai sama nulis Bilang ke kita Lu gak usah Sosok gak tau deh Padahal gue udah baik loh kak Sama lu Kok lu gitu sih Mereka bohong Ah berisik lu kak Haha Rasain lu gimana Rasanya dimanfaatin kita Sekarang kita udah ngumpul Berempat pasti lu kalah Ayo semuanya hajar dia Tunggu sebelumnya Kita hajar dia Gue sama nulis Mau ngomong sesuatu Bener tuh Kita udah muak Sama sekali kalian berdua Kita rasa kita udah gak cocok Sama kalian Lah maksudnya apa nih Gue sama nulis Mau keluar dari geng ini Kita udah gak ngerasa cocok Sama kalian Hah gue udah selalu baik Sama kalian Tapi kok gue dan Inarab Ditinggal sih Berisik lu Udah gue sama Tai Mau cabut Kak lu gak harus Ngelawan gue sama Tai Ya lawan mereka berdua aja Oke kalau begitu Apa-apaan sih Kok mereka jadi pisah Sama kita Gak tau gue Inarab Selama ini kita coba Baik sama mereka Tapi mereka kok malah Nusuk kita dari belakang ya Udah gak usah dipikirin Kita fokus nyelesaian tugas ini dulu ya Kita tetep bakal Ngelawan lu ya Ayo lah yel Gue yakin dengan Kekotan kita berdua Dia gak bakal menang Oke Sini kalian maju Kita pukul dia aja Seperti ini Kita pukul Kita pukul Pukul lagi Mana skill kalian yang minum Gak minum dia Cuma gini doang nih Terlalu easy nih Tuh Begini aja ternyata Oh ini ada action Cutscenya Kita pukul seperti itu aja Dia jatuh Oh ini cesar melihat Seperti ini Tuh kan Kenapa nih Aduh sakit kok kita kalah lagi sih Udah nyerah aja Gak bakal kita gak akan nyerah Udah yuk Inarap cabut dari sini Kita latihan lebih keras lagi Biar satu hari Kita bisa kalahin dia Yuk nanti tolong Kompres gue ya Badan gue sakit Emang lu kira udah gue gak sakit Udah yuk jalan Gendong dong Apa sih Udah yuk lemah banget Kak gue ngelihat semuanya Dan gue belajar Kalau lu baik sama orang Lu bakal dimanfaatin Bukan gitu Enggak kak Gue ngelihat sendiri Si Inarap sama layar Padahal mereka udah baik Ketai dan nulut Tapi masih aja ditulis dari belakang Pokoknya gue gak mau kayak mereka Gue harus jadi orang yang jahat Loh jangan Berisik kak Pokoknya gue bakal jadi orang yang jahat Dan gak bakal percaya sama orang Udah gue mau cabut dulu Gue mau latihan Biar bisa lebih kode dari semua orang Termasuk kakak Oh pantes Jaya ingin jahat ya Seperti itu teman-teman Untuk set quest Mengenai Geng Angel Devil Part 2 Di game bioskop simulator Teman-teman ya Kita berhasil dapetin LP 34.000 Dan XP 20.000 Ini khusus di versi PC ya Ata versi Steam Teman-teman langsung aja Kita ambil seperti ini Dan kita cek lagi Wih 20.000 XP Mantap sekali Kita naik ke level 57 Eh persan tadi kita Lampu berapa sih Ketiba-tiba 57 Benar gak sih Benar sih harusnya Oke dan kita dapet duit tadi Lumayan ya Kita cek lagi di bagian jurnal quest Apakah ada misi lagi Gak ada tentunya Untuk quest mancing Mantap udah selesai Untuk set quest Geng Angel Devil Sudah selesai juga Part 1 sama part 2 nya Oke jadi seperti itu aja Teman-teman ya Mengenai set quest Geng Angel Devil Part 1 dan part 2 Kalau belum lihat part 1 Kalian bisa tonton Di konten gue ya Yang habis ini Jika menurut teman-teman Konten ini sangat bermanfaat Dan informatif Buat teman-teman Kalian jangan lupa Untuk selalu ditinggalkan Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa di Konten selanjutnya Dan babes semuanya Ini sih yang diperluin banyak sih Jadi kalian bisa cek Di kolom deskripsi ya Untuk dibutuhkan apa aja sih Biar kalian gak muter-muter Kayak gue gini Oke Oke